Baik pemirsa STV, kali ini saya sedang berada di kediaman Ibu Permata Kumara Teguh, adik kandung dari Bapak Mario Teguh. Selamat sore Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya berbincang dengan kami. Ibu, Ibu bisa menceritakan sejarah keluarga Ibu dengan Bapak Mario Teguh seperti apa? Ya, Pak Mario Teguh itu anak pertama di atas nama Bapak Ibu saya ya. Jadi dia anak pertama, kemudian yang kedua itu ada di Surabaya, tiga di Jakarta, dan keempat saya. Jadi kami empat bersaudara. Ibu yang paling bungsu ya? Iya, paling bungsu. Ibu ini kan sedang ramai di media sosial, kemudian di media nasional juga bahwa kasus keswinner ini. Ibu bisa tidak menceritakan sedikit bagaimana kronologis terjadinya kasus sehingga keswinner ini bisa di media nasional seperti itu? Iya, jadi kapan namanya, keswinner ini sebenarnya sudah lama berpisah dengan ayahnya itu sejak Bapak Ibunya bercerai pada saat dia umur tujuh tahun. Jadi mereka sudah berpisah, kemudian di waktu usia 17 tahun mereka sempat bertemu juga untuk ngomongin soal masalah biaya kuliah waktu itu. Cuma kemudian beberapa waktu sebelum dapat jawaban, akhirnya dapat jawaban juga dari Pak Mario kalau gak usah ketemu Papa. Gak usah ketemu Papa. Itu pada waktu usia 17 tahun dia, pada saat waktu masuk kuliah, mau masuk kuliah. Nah setelah hal itu, sudah gak sama sekali dari pihak, dari pihak Aryo itu sudah gak mau lagi, Mas Kis itu gak mau lagi ketemu sama papanya. Yang macam sampai kemarin itu ada berita kalau akte lahirnya Mas Aryo ini, itu tiba-tiba tersebar. Tersebar, mengatakan bahwa dia adalah hasil perkawinan antara Ibu Aryani dengan Pak Mario. Tapi kemudian dikampung sama Pak Mario bahwa saya cuma punya anak dua, kayak gitu. Anak saya cuma dua, Audrey sama Marco, kayak gitu. Nah dari kasus seperti itu, si Kis Minan ini merasa dilecehkan gitu loh. Merasa kayak gimana ya, sudah sebegitu lamanya dia diam. Ya sebegitu lamanya dia menerima posisinya, dia gak dianggap itu gak masalah gitu. Tapi jangan di floor gitu loh, akhirnya karena masalah itu otomatis dari pihak trans studi ya kemarin itu angkat dianggap masalah kualifikasinya. Bener apa indah ya Ibu. Kalau kita bicara soal Kis Winar nih Ibu. Ibu sendiri mengenal Kis Winar dari kecil, sosoknya seperti apa sih Ibu? Anaknya ceria, ceria banget. Apa namanya, tipe orang isi going, suka bercanda banget. Dan dia sering ngeluarin kata-kata jok-jok yang lucu-lucu gitu ya, sebenarnya gak beda jauh dari ayahnya. Karena kan Pak Mario suka bercanda juga kan, gitu. Nah dia suka banget gitu orangnya, dan itulah mandiri dia. Mandiri-mandiri. Dia sama sekali gak ngebebanin mamanya untuk biaya kuliahnya dia. Mamanya memang tetap support ya, tapi dia lebih banyak berkreasi dengan karyanya dia sendiri untuk biaya kuliahnya. Artinya lepas, memang lepas dari Pak Mario. Iya, sama sekali. Nah, di konfirmasi Pak Mario pagi tadi mengatakan bahwa kum-kum itu atau nama Ibu. Iya, sama sayang. Tidak mewakili keluarga besar Maria Teguh untuk menyampaikan hal itu. Tanggapan Ibu seperti apa, Ibu? Saya sih ketawa aja, karena saya tahu posisi kakak saya sekarang yang dua, yang dokter Danu dengan insinyur Didi, mereka juga pasti akan support Mas Aryo dengan posisi untuk minta hak perwaliannya. Cuma kebetulan mereka berdua memang sangat-sangat sibuk, sehingga waktu yang lebih longga di saya, saya yang akan bantu Mas Aryo. Komunikasi Ibu dengan Mas Aryo sendiri sekarang sejauh apa, Bu? Baik, baik. Kemarin kita Whatsappan, saya support dia supaya jangan berkecil hati, kamu dihujat, kamu mau dijudge, kayak gimana, gak masalah. Kamu tetap purnakannya Tante. Untuk kondisi ibunya Mas Aryo sendiri atau Ibu Aryani setelah mengetahui kabar Bapak, Pak Aryo tidak mengakui Mas Aryo ini sebagai anak biologisnya beliau. Seperti apa, Ibu? Ya, mungkin ya kita bisa, saya cuma bisa merasakan mungkin ya sok mungkin ya, sok atau sedih gitu mungkin. Cuma ya sementara ini beliannya masih belum bisa dihubungi, masih gak mau ngomong apa-apa. Ibu sendiri selaku Tante-nya Mas Aryo mengetahui kabar bahwa keteguhan Pak Aryo, bahwa mengetahui bahwa sampai detik ini bahwa Aryo itu bukan anak saya. Itu seperti apa, Bu? Gak masalah dia, hilangkan kayak gitu. Tapi kami juga akan mendukung Mas Aryo tetap. Sebenarnya kehidupan rumah tangga Pak Aryo dengan Ibu Aryani pada saat sebelum bercerai, yang Ibu ketahui seperti apa sih, Bu? Baik aja, mereka, jadi gini, kebetulan dulu acara keluarga kami di Malang itu sering sekali. Jadi mereka bertiga selalu datang ke Malang, mereka juga baik-baik aja gitu. Kemudian masalah itu timbul ketika mulai hadir orang ketiga. Kan Mas Kis sendiri mengatakan hadirnya orang ketiga yang bikin rumah tangganya, Papa Mamanya bercerai itu karena orang ketiga. Itu orang ketiga dari Pak Mario-nya? Iya, dari Pak Mario-nya. Dari Pak Mario. Karena kan Ibu Aryani gak mau dimadu, gak mau dijadikan istri pertama, makanya mereka bercerai. Tapi justru malah ketika diklarifikasi tadi pagi, Bu, Pak Mario malah mengatakan bahwa Aryo ini anak dari lelaki lain, bukan dari saya. Artinya kan beliau mengatakan itu bahwa Ibu Aryani yang berselingkuh, Ibu sendiri sejauh ini seperti apa, Bu? Kayak gini kan, dalam hukum Islam, kalau kita menuduh sinah harus ada bukti ya. Nah, masalahnya yang ini gak bisa dibuktikan juga sama dia. Buktinya di mana? Dia menuduh istrinya berselingkuh itu di mana? Nah, itu yang harus kita pertanyakan juga ke dia. Buktinya mana? Artinya justru dari sisi anak sendiri mengaku bahwa Pak Mario lah yang seperti itu, Bu. Iya, karena ternyata seorangnya sekarang jadi istrinya. Oh. Ya itulah yang sebenarnya Aryo kemarin masih bisa menjaga itu. Tapi kalau kita dari tiap keluarga besar mengatakan, enggak, itu memanglah yang harus terjadi sekarang itu harus dibongkar semuanya. Bahwa Ibu Lina itu adalah sebelumnya tukuhan dari Pak Mario Tiki. Iya, yang bikin rumah tangga mereka bercerai akhirnya harus menikah dengan Ibu Lina itu ya itu. Karena adanya Ibu Lina itu. Iya. Kalau sosoknya Pak Mario sendiri seperti apa, Bu, di keluarga? Sampai sejauhin yang Ibu ketahui. Dia sebenarnya dari yang saya kenal ya, sebenarnya secara pribadi saya sebenarnya juga enggak pengen ngejelekin kakak saya. Enggak. Karena saya tahu kakak saya itu baik sekali. Dia baik sekali. Waktu dia sekolah di luar negeri, hadiah atau apa, oleh-oleh atau gift itu yang dicarikan selalu buat saya. Dia tahu saya adiknya satu-satunya perempuan, jadi dia sangat sayang sama saya, care sama saya. Tapi ketika perkawinan itu dengan yang sekarang itu sudah seperti orang lain, komunikasi itu sudah enggak ada. Ibu sudah berapa lama, Bu, tidak berkomunikasi dengan Pak Mario? Sekitar 7-8 tahunan sudah enggak bisa komunikasi. Ada rasa ini enggak sih, Bu, kangen gitu, rindu sama sosok Mario yang... Saya tadi pagi juga, apa namanya, ada akun Facebook saya sebelum Safa, ini kan karena akun Facebook dagang saya. Akun Facebook saya ada yang namanya Permata Kumara Tegua, ada seseorang yang nge-share catatan saya pada tanggal 24 April. 24 April saya bilang, Secara enggak sengaja saya mencet Metro TV pada saat itu untuk acara Golden Ways, kenapa saya harus kepencet itu gitu loh. Karena itu kan membuat saya jadi kangen sama kakak saya. Saya kangen sekali dengan kakak saya, rasanya enggak pengen, rasanya pengen ketemu tanpa ada embel-embel, dia itu Mario Tegu gitu. Pengennya saya ketemu sama kakak saya itu yang sis Mariono yang dulu gitu loh, bukan Mario Tegu yang sekarang gitu loh. Itu yang, yang apa namanya, kerinduan yang sebenarnya enggak pribadi saya aja tapi juga kakak-kakak saya yang lain, yang di Surabaya, yang di Jakarta pun sama, kita merindukan semua, ya kayak gitu. Pada momen ini enggak Bu yang paling tidak ibu lupakan sampai sekarang masih terkenan dengan Pak Mario yang dulu sebelum menjadi seorang Mario seperti sekarang ini? Kita, kita enggak akan pernah lupa kakak saya itu suka sekali, Mario Tegu itu suka sekali karena saya anak yang paling kecil, perempuan sendiri. Jadi, kalau dia datang dari tempat manapun, dia selalu dengan ketiaknya basah itu, selalu ngomong, Kungkum sini, kamu harus aku ketiain, kayak gitu, kamu harus ngerasain gitu. Nah, itu saya pasti teriak-teriak dan saya minta tolong ibu saya. Nah, di situ itu yang selalu saya ingat gitu. Karena dia selalu cari saya, Kungkum sini, kamu harus ketiain dulu kan gitu, Ngerasain basah keringetnya dia pulang-pulang dari mana, kayak gitu. Itu yang enggak akan pernah bisa saya lupakan dari dia. Bahkan sudah 8 kali bareng, gue 8 tahun tidak bersama dengan Pak Mario. Iya. Kalau momen kenangan ibu dengan Mas Aryo sendiri, terakhir kapan gitu? Kenangan saya terakhir dengan dia waktu kita di Surabaya. Dia, dia waktu itu main apa namanya, dia karena bisa sulap juga. Bisa sulap juga. Sikis itu bisa sulap, dia sulap, apa namanya, gangguin anak saya. Jadi, dia main, apa namanya, main peralatan sulap itu dia pakai gigi-gigian. Kemudian dia bisa hilangkan tangannya, kayak gitu. Saya cuma lihat anak ini selalu ceria, walaupun kehidupannya enggak ada bapaknya. Walaupun tidak diakui oleh bapak biologisnya, dia tetap berusaha survive. Iya, berusaha survive. Kemudian, Pak Mario kan pagi tadi mengatakan, bu, bahwa beliau kerap menghubungi Pak Kiswinar ataupun ibu sendiri, ibu kumkum. Tapi tidak direspon oleh Kiswinar ataupun ibu. Bagaimana ibu tanggapan ibu dengan pernyataan Pak Mario tadi? Nah, ini terbalik. Terbalik banget. Karena ya, saya berani bilang bahwa ini yang sebenarnya terbalik gitu loh. Jadi, kita yang nyari dan mereka enggak pernah ketemu, malah dibalik gitu. Saya enggak ngerti juga itu, tadi kenapa dia bikin statement, apa namanya, kita yang dicari gitu. Waduh, kalau kita dicari senang banget kan. Saya enggak bayangin enggak kalau sebenarnya saya dicari sama Mario Tegu, aduh senang banget gitu. Banyak orang yang pengen kenalan sama dia kan, seandainya dia memang benar-benar pengen ketemu saya. Ya, waduh senang banget gitu kan, tapi ya itu enggak kayak gitu. Saya bukan merindukan Mario Tegu yang sebagai artis itu bukan. Motivator itu ya? Enggak, saya enggak merindukan itu. Saya merindukan kakak saya gitu aja. Kan Pak Mario sendiri beberapa kali sering kesamarin dalam mengisi setiap tau show-nya. Apakah ibu tidak pernah berkontak untuk bertemu gitu? Saya mau nelfon aja nomornya enggak tau. Enggak tau ya, gue. Enggak tau, karena nomor yang terakhir kita kasih itu yang pegang istrinya. Istrinya. Dan kalau kita telpon selalu komunikasinya bilang, maaf ya kumkum, mahasisnya sibuk. Maaf ya kumkum, mahasisnya lagi tidur. Itu yang mengatakan itu siapa itu? Ibu Lina ya. Maaf kumkum ya, mahasis lagi siaran atau apa gitu. Jadi, kita untuk ngomong itu enggak ada waktu. Setelah itu sudah, telpon itu hilang. Bu, kan Pak Mario menantang ibaratnya bahwa, ayo kalau memang case winner ini anak saya, ayo kita tes DNA. Saya udah tunggu 20 tahun yang lalu, gue tanya. Ibu sendiri gimana terkait dengan tantangan Pak Mario ini untuk tes DNA? Kita oke aja. Cuma kita harus nyari rumah sakit yang independen, yang tidak memihak siapapun. Karena kita juga harus tanda kutip, worry juga, khawatir juga kan, bahwa nanti keinvalitan data itu ada something gitu. Itu yang kita harapkan, ayo aja gitu, enggak masalah. Anaknya juga sebenarnya enggak masalah. Kayak gitu. Kemarin dia waktu ditantang pertama kali JNA itu, ya karena dia masih kecil, masih anak-anak, dia ngerti apa gitu kan. Kalau sekarang kan dia sudah dewasa. Kenapa sih Bu kesannya Pak Mario atau gue ini kok kegah banget bahwa, pokoknya case winner ini bukan anak saya sampai nantang tes DNA. Ibu sendiri selaku keluar kotak-dekat beliau itu menanggapnya seperti apa Bu? Saya enggak tahu pasti ya mas. Kayak apa ya, dia maunya seperti apa. Tapi yang pasti, saya cuma membaca dari garis mukanya, dari tatapan matanya, dia sebenarnya enggak menginjimkan juga ini semua. Dia sebenarnya enggak apa ya. Kalau mau jujur dari hati Nurani sebenarnya, kayak apa ya, dulu pernah sedekat itu sama case kok gitu kan. Sampai, apa, dari sampai umur. Kita terakhir, kita terakhir ketemuan si case itu diajak papanya ke dunia fantasi. Papanya care banget sampai minum makan pun Pak Mario yang nyuapin. Bu, kemudian terkait dengan perbedaan tahun pernikahan antara Bu Lina sendiri dengan Pak Mario, ini menanggapnya seperti apa Bu? Ya, apa namanya, mungkin ya mereka belum berkoordinasi ya, untuk sama-sama mengatakan tahunnya sebenarnya tahun berapa, kayak gitu. Pertama, pernikahan Pak Mario dengan Bu Lina tahun berapa Bu? Tahun 95. 95. Ya, tahun 95. Yang mengatakan 93 itu Bu Lina. Ya, kayak gitu. Tapi sepenggara keluarga tahun 95. Ya, 95. Itu berapa tahun setelah perceraian antara Pak Mario dengan Bu Aryani? Mungkin sekitar kisaran satu tahun atau satu tahun lah, satu tahun setelah perceraian itu. Langsung Pak Mario Lina Kain? Kemudian saya coba ke Ibu dari Kiswinar deh, Ibu Aryani. Iya, Ibu Aryani. Yang Ibu tahu Ibu Aryani itu sosoknya seperti apa sih? Dia orangnya baik, terus apa namanya, ceria, kayak gitu kan. Nah, dia itu kakak kelas kami waktu di ini, apa namanya istilahnya, kakak alumi kami di SMA. SMA PPSP. Mereka terkenal di PPSP itu sebagai pasangan yang romantis. Zaman Pak Mario sama Ibu Aryani itu dulu zaman di SMA-nya, kemudian Ibu Arya waktu dikirim ke AFS, Pak Mario-nya ke Amerika, Bu Yani-nya tetap nunggu. Dan mereka, ya Pak, Bu Yani itu jadi lebih dekat dengan kita, karena Mario-nya, apa, kakak saya itu ke Amerika, yang lebih sering ke rumah itu si Aryani-nya ini, Bu Aryani-nya. Jadi, apa, keluarga itu sudah lama banget gitu loh, Mas, ketemu, apa, kenalnya itu sudah lama banget dengan, dengan apa namanya, mereka itu sama Ibu. Kemudian Pak Mario mengatakan bahwa Aryani telah berselingkuh dari saya, seperti itu. Dan tidak lama saat itu ketanya Pak Mario malah mengatakan bahwa Bu Aryani yang menikah, gitu. Dari itu sendiri gimana, Bu? Enggak, enggak pernah. Sampai sekarang Bu Aryani tetap sendiri. Tetap sendiri sampai-sampai sekarang, masih sendiri, tetap kerja sendiri, enggak ada siapa-siapa, kayak gitu. Katanya waktu saya terakhir ketemu sama Mbak Yani, kan saya bilang, Mbak Yani, Bu Aryani itu, Mbak Yani kenapa enggak nikah lagi? Aku enggak bisa, dalam bahasa Jawa itu istilahnya, aku enggak bisa ngelalek no masmu, aku enggak bisa melupakan masmu. Bilang gitu ke saya waktu itu. Mbak Yani sampai sekarang sendiri ya, Bu? Iya, sampai sekarang masih sendiri, gitu. Ibu terakhir komunikasi dengan Kismina dan Ibu, ya Bu Yani kapan, Bu? Kalau dengan Arya tadi malam. Tadi malam, ngomongin apa tadi sama Arya? Jadi dia bilang, Tante, makasih ya, gitu, sudah support aku, aku bilang, ya enggak apa-apa, pokoknya kalau ada apa-apa, kamu kontak Tante langsung, gitu kan. Terus dia ngomong, iya Tante, gitu. Terus saya bilang, jangan patah semangat, jangan takut dihujat, jangan takut diapapain, Tante selalu di belakangmu, iya Tante, kayak gitu. Pernah enggak ada Arya cerita bahwa setelah dia kemunculannya di TV itu, kemudian banyak orang yang sepertinya memuli dia atau memuli dia, ini cari sensasi aja untuk... Iya, ada sebagian yang mengatakan dia cari sensasi aja, kayak gitu kan. Terus, kan Pak Mario orang terkenal, gitu kan, dia mau cari keuntungan atau apa, kayak gitu sih. Ibu menguatkan Arya, seperti apa soalnya, kan Arya cuma berdua dengan ibunya. Iya, saya bilang, enggak usah didengerin, gitu kan, apa namanya, hakmu yang harus diperjuangkan, gitu kan. Iya, terakhir, apa harapan Ibu terkait dengan kasus Pak Mario dengan Kiswinar ini, selaku adiknya Pak Mario dan Tante-nya dari Kiswinar? Iya, harapan saya sih sebenarnya, kakak saya, Mario Teguh, tolonglah, gitu, sebelum mengucapkan, apa namanya, kata-kata seperti ini. Ingat, gitu loh, ingat gimana waktu Arya itu masih kecil, baik, gitu, siapa yang, yang apa, yang gendongin, kemudian kalau dia nangis atau apa segala macem tuh, dia juga yang ngelakukan, gitu loh. Itu tolonglah diingat, gitu loh, jangan, jangan diingat jeleknya aja, gitu, tapi itu dulu pernah jadi bagian dari hidupnya dia, kan. Kalau seandainya memang dia anaknya, anaknya bener-bener kan lebih baik, gitu loh, kayak gitu. Jadi harapan saya nggak ada buruknya, kok dia ngakuin itu anaknya itu nggak ada buruknya. Dia malah akan banyak orang simpati, kalau dia tidak mengakui seperti ini, yang nggak simpati juga akhirnya banyak, gitu. Kalau kerugian, ya pasti kerugilah dia, ya. Tapi kalau untuk Aryo, Ibu Aryani, dan saya, apalah itu kan nggak ada masalah, kayak gitu. Cuman yang jadi masalah dianya juga, kayak gitu, ininya. Itu harapan saya seperti itu. Berbesar hati lah, gitu. Iya, berbesar hati, menerima, kayak gitu. Nggak ada salahnya, kan, gitu. Ibu, Ibu kan sebagai adik kandung dari Pak Mahretogu sendiri, justru malah jadi pertanyaan. Kok adik kandung sendiri justru malah membela atau malah memujukkan Pak Mahretogu itu? Iya, karena saya pengen sesuatu yang sudah lama terpendam, ya. Ini kejujuran. Saya bilang memang kejujuran itu pahit, gitu loh. Saya nggak membuka aib, tapi ini membuka suatu kebenaran. Ini haknya anak, gitu loh. Haknya anak, gitu. Kalau kita sebagai orang tua, anak nggak dapatkan haknya itu rasanya salah, gitu loh. Saya juga sebagai orang tua. Saya cuma ngingetin dia, siapa lagi, gitu kan. Sekarang Aryo sama Ibu Aryani nggak ada siapa-siapa. Siapa yang akan mendukung, kalau bukan saya yang tahu bahwa dia dari kecil, dari lahir, sampai sebesar ini, kita tahu, gitu, siapa Aryo. Kayak gitu. Itu aja. Jadi, saya cuma pengen kebenaran ini benar-benar terjadi, gitu loh. Sudah terlalu lama. Tidak perlu terlalu berlarut. Iya, sampai. Iya. Kita sudah sama-sama tua, kayak gitu. Lebih baik kita cari jalan baiknya, gimana. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah. Iya. Sama-sama.